Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman ada kabar yang cukup menarik dari Pak Anies Basbidan Ternyata banyak penggemar Pak Anies yang menginginkan Pak Anies maju di Pilpres 2024 Ada beberapa wilayah yang sudah mendeklarasikan yang tergabung dalam Sobat Anies Mendeklarasikan Pak Anies supaya maju di Pilpres 2024 Ini cukup menarik Di Jawa, di luar Jawa, di Sulawesi kemarin Juga sudah ada deklarasi dan sudah melakukan pembinaan sosialisasi kepada masyarakat Terkait program-program Pak Anies yang selama ini beliau ketahui Namun kali ini teman-teman ada yang menarik Ada Sobat Anies yang mendeklarasikan di daerah Jawa Tengah Padahal Jawa Tengah ini adalah wilayahnya Pak Ganjar Pranowo Di sana ada Sobat Anies yang akan mendeklarasikan Anies sebagai Jawa Presiden di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Gatra teman-teman Dukung Anies maju Pilpres, relawan Sokoharjo gelar deklarasi Kelompok relawan mengatasnamakan Sobat Anies di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan Sebagai calon Presiden Capres pada Pilpres 2024 Kegiatan tersebut digelar di rumah Marsudi Ketua Sobat Anies Sukoharjo yang berada di Dukuh Macan Desa Pondok, Kecamatan Muter Sukoharjo Menurut Wakil Ketua Sobat Anies Sukoharjo, Marjoko Deklarasi secara masif perlu dilakukan Karena Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang baik Sebelumnya Sobat Anies telah melakukan deklarasi secara nasional Di salah satu hotel di Solo, Jawa Tengah Menurut kami, Pak Anies adalah orang yang baik Dukungnya pun harus orang baik Dengan cara-cara yang baik Ucap Marjoko selasa 16 Februari Selain itu, deklarasi di berbagai wilayah ini Menurut Luh Sukmo Kuncoro Koordinator Nasional Sobat Anies Yang ini untuk menjaga Elektabilitas Anies Baswedan Menuju Pesta Demokrasi 2024 Sekaligus menjaga konsistensi keterpilihan Sehingga dipilih partai Pak Anies kan bukan orang partai Tapi beliau pantas menjadi seorang pemimpin Agamanya kuat, religius, berkarakter Dengan masifnya deklarasi dukungan ini Kami berharap elektabilitas Anies Baswedan naik Sehingga banyak partai yang meminangnya Maju di Pilpres 2024 Kata Kuncoro Dengan kekompakan Relawan Sobat Anies Sukoharjo Sehingga diharapkan Impian tersebut terwujud Bahkan dalam waktu dekat Wilayah lain di Suloraya Juga akan menyusul Melakukan deklarasi dukungan Kuncoro menambahkan Para relawan juga akan turun ke lapangan Untuk mensosialisasikan Sosok Anies Baswedan Yang mempunyai banyak prestasi Sehingga layak dipilih sebagai presiden Acara deklarasi tersebut Melibatkan karakter di masing-masing kejamatan Dan selanjutnya Akan membentuk kebangunan Itu teman-teman Kelihat masyarakat Pecinta Anies Baswedan Atau relawan Anies Baswedan Yang mencoba untuk Mendeklarasikan dukungan Kepada Pak Anies Baswedan Untuk Pak Anies Supaya maju di Pilpres 2024 Memang Masyarakat punya alasan tersendiri Kenapa harus mengusung Pak Anies Kenapa kok tidak mengusung Pak Prabu Atau Pak Kanjar Dan tentunya mereka punya pilihan teman-teman Dan punya alasan Kenapa harus memilih Pak Anies Salah satunya katanya Pak Anies adalah pengimpin yang baik Pak Anies religious Pak Anies berkarakter Pak Anies ini orangnya bijak Karena program-program yang dilakukan Pak Anies Ketika di Jakarta ini cukup sukses Ini salah satu hal yang menjadi pertimbangan Kenapa harus memilih Pak Anies Yang kedua saya melihat Pak Anies ini memang Tidak punya partai politik teman-teman Jadi kalau melihatnya seperti ini Maka yang harus dilakukan memang Pendekatan kepada partai politik Agar diusung di Pilpres 2024 Apalagi kalau partai-partai itu melakukan konvensi Seperti kemarin ada konvensi partai kolkar Jadi calon-calon presiden yang ingin maju di Pilpres Biasanya itu kan melalui ujian Di sebuah partai politik Di uji di sana Namanya konvensi Nah kemarin itu ada konvensi partai kolkar Konvensi partai demokrat Konvensi partai Nasdem Mudah-mudahan di 2024 nanti juga ada Konvensi-konvensi calon presiden Dan tentunya Pak Anies mungkin akan masuk ke situ Jadi kalau Nasdem melakukan konvensi Pak Anies Kita cukup berharap masuk ke sana Jadi semakin banyak masuk di partai politik Maka ikatan emosional itu akan terbangun Dan kemungkinan akan diusung Menjadi calon presiden Dari sebuah partai politik Karena saya melihat teman-teman Tidak semua partai politik itu punya Jago Punya kader yang Punya elektabilitas yang cukup tinggi Seperti Pak Anies Baswedan Jadi tidak semua itu punya elektabilitas Tidak punya elektoral yang cukup tinggi Nah karena itu salah satu Tokoh yang ini dianggap punya elektoral Dan memang Berdasarkan survei Pak Anies Punya elektoral yang cukup tinggi Maka Sangat pantas Sangat layak Kalau Pak Anies itu maju Menjadi jalan presiden Hanya saja memang Perlu kendaraan partai politik Dan ini yang menjadi garapan Para relawan Anies Baswedan Termasuk Pak Anies Baswedan sendiri Kalau benar-benar ingin maju Di Pilpres 2024 Dan Harusnya itu yang disambut Pak Anies Karena Banyak masyarakat Banyak warga Banyak sobat Anies Yang menginginkan Pak Anies maju Di 2024 Karena itu memang Pak Anies harus menyambut ini semua Menyambut aspirasi rakyat Aspirasinya adalah Pak Anies Untuk maju di 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.